Statement yang dijatakan oleh Presiden Joko Widodo terkait ancaman-ancaman yang terjadi di sisi ataupun dari sisi global Yang mana berhubungan juga ada implikasinya juga terhadap hubungan antara RI dan China Sebetulnya makna yang bisa Anda simpulkan dari statement Pak Joko ini arahnya kemana sih Pak Iskandar Apakah juga ada potensi pelemahan ekspor lalu juga ada juga potensi ataupun peluang rupiah akan berlembang lagi terhadap dolar Di posisi yang lebih rendah lagi silahkan Pak Iskandar Terima kasih Mas Bram Saya pikir nih mesegenya Pak Joko Kita tuh jangan terlena dengan pertumbuhan kita yang 5,72 persen kita jangan terlena Karena scaring effect daripada COVID itu masih berlangsung Scaring effectnya itu kita tahu akibat daripada lockdown itu kan terjadi di sisi supply Maka kalau kita lihat sekarang harga-harga pangan dan minyak itu kan meningkat pesat Sebagai implikasinya kita tahu dengan implansi yang meningkat pesat bahkan Turki itu bisa di atas 80 persen Dan Inggris 11 persen maka hampir semua negara meningkatkan suku bunganya Mas Bram Berarti kan ini resiko di depan mata kita masih tinggi jadi kita tuh jangan terena Itu makna yang menurut saya yang ditanamkan oleh Bapak Presiden supaya kita berhati-hati terhadap resiko Karena resiko yang global itu masih banyak ya Oleh karena itulah kita harus bisa memitigasi resikonya supaya pertumbuhan kita tetap tinggi Tadi sejalan saya tadi dengan Bu Anin tadi ya Dengan porsi share ekspor kita walaupun cukup besar ke Cina ya Hampir 22 persen seperti saya menggunakan tadi importnya 28 persen Maka dengan ekspor kita yang spesifik tadi yang tidak dimiliki oleh Jarang dimiliki oleh negara lain dan merupakan produk yang bahan baku yang dibutuhkan di era digitalisasi ini Maka tidak ada pilihan lain Cina untuk mengalihkan pembeliannya dari Indonesia Tetapi yang menjadi catatan menurut saya adalah supaya kita jangan menjadi pusat pasar dunia Termasuk dalam hal ini adalah Cina Nah tadi saya menggunakan import kita dari Cina adalah 28,15 persen Kalau kita lihat tadi jenis barangnya Misalkan smartphone, telpon, mas Bram Itu porsinya kan cukup besar ya Bahkan menduduki posisi tertinggi sharenya 7 persen Dengan nilai dari Januari sampai Oktober itu hampir mencapai 4 triliun Tepatnya 3,9 miliar USD Berarti dengan penduduk yang besar sebanyak 276 juta jiwa ini Ini menjadi pusat pasar dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,72 persen Jangan sampai kita tergerus ekspor kita tadi dengan import yang jauh lebih besar Maka itu mulai kita juga menggunakan bangga pembuatan Indonesia Misalkan lah seperti saya kemungkinan tadi Perangkat telpon, smartphone sebenarnya kan sudah banyak di Indonesia yang diproduksi Itu bisa mungkin kita kendalikan Itu caranya yang kehati-hatian tadi menurut saya seperti itu Mas Bram, supaya nanti karena semua negara mengalami perlemahan Indonesia tumbuh tinggi Kita menjadi pusat pasar dunia Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih